Selamat pagi, Narasi People! Kolom mesi, semangat dong! Ada Narasi Pagi yang bakal temenin sarapan informasi kamu bersama aku, Satyadi. Teroris Ali Kalora tewas kemarin. Kemudian ada beberapa negara yang udah buka pintu buat UNI, serta kementerian perempuan di Afghanistan dibubarkan. Oh iya, ada kabar tentang tweet Coldplay yang nyolek Presiden Jokowi, serta film Uni yang menang di Toronto International Film Festival. Gak pake lama? Langsung aja yuk, kita simak selengkapnya. Kabar pertama datang dari Sulawesi Tengah. Minggu 19 September 2021 kemarin, pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora, tewas dalam kontak senjata dengan aparat Satgas Madagoraya. Selain Ali, anggota MIT lainnya yang juga tewas dalam baku tembak ini adalah Jaka Ramadan alias Ikrima. Kedua DPO teroris ini tewas di Pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bengkara Polri Palu. Dalam gelar barang bukti minggu kemarin, pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa senjata laras panjang M16 dan sejumlah peledak. Kapolda Sultan sekaligus Kepala Operasi Satgas Madagoraya, Irjen Paul Rudi Sufahriyadi bilang, warga sekitar punya peran besar dalam operasi ini. Berkat informasi dari mereka lah, pihak kepolisian bisa membekuk dua anggota kelompok teroris ini. Di sisi lain, masih tersisa empat DPO lainnya, yakni Askar, Nay, Suhardin, dan Ahmad Ghazali yang masih berkeliaran. Pihak kepolisian pun bikin imbawan kepada empat orang ini supaya mereka bisa menyerahkan diri secara baik-baik dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Semoga setiap pelaku terorisme bisa ditangani dengan serius dan ditindak seadil-adilnya ya, biar nggak ada lagi kekerasan bersenjata. Narasi People, setelah Indonesia sempat di blacklist, akhirnya ada beberapa negara loh yang mau buka pintu lagi buat WNI. Beberapa di antaranya adalah Filipina, Malaysia, Turki, Jerman, dan Amerika Serikat. Negara-negara itu mulai melonggarkan aturan masuk bagi WNI yang mau ke sana. Syaratnya tentu berbeda untuk masing-masing negara ya. Filipina misalnya, mereka hanya memberikan izin bagi pemegang visa khusus seperti diplomat atau pasangan dari seorang warga negara Filipina. Sementara pelancong biasa belum diperbolehkan. Sementara itu, Indonesia juga udah mengizinkan WNA dari negara manapun untuk masuk ke wilayah RI sejak 15 September 2021 kemarin. Hal ini tertuang dalam Permen Kung Ham No. 34 Tahun 2021. Hmm, udah saling buka-bukaan ternyata. Ngingetin aja sih, jangan sampai lengah ya kayak kasus varian Delta kemarin. Ada update nih dari pemerintahan Taliban di Afganistan. Terkini, mereka bubarkan kementerian perempuan di sana. Masa depan kaum perempuan Afganistan kayaknya gak semakin cerah terbuka seperti janji Taliban di awal pengambil alihan kekuasaan Afganistan. Sabtu 18 September 2021 kemarin, Taliban mencopot papan kementerian perempuan dan menggantinya jadi kementerian khutbah, pembinaan, penyebaran kebajikan, dan pencegahan kejahatan. Sementara itu, para karyawan wanita di kementerian itu dilarang masuk ke gedung dan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat mengumumkan pemerintahan baru pada 7 September 2021 lalu, Taliban memang gak menyebutkan menteri urusan perempuan. Hingga kini, perempuan-perempuan di Afganistan belum punya arah nasib yang jelas. Di tingkat SD dan kuliah, perempuan sudah boleh kembali mengenyam pendidikan dengan syarat kelas yang terpisah dengan laki-laki. Sementara itu, nasib siswi SMP dan SMA masih dipertanyakan. Salah satu tokoh senior Taliban, Wahidullah Hashimi, menegaskan bahwa kelompoknya akan tetap menerapkan hukum Islam ala Taliban meskipun mendapat tekanan dari komunitas internasional. Di antara penerapan hukumnya adalah laki-laki dan perempuan tak boleh bekerja bersama-sama. Ia menuturkan ada beberapa bidang yang terbuka untuk perempuan seperti sektor pendidikan dan medis yang nantinya tetap akan ada pemisahan antar gender. Tapi kalau kaum perempuan yang gak boleh sekolah, gimana ya? Satu harapan kami, semoga pemerintahan Taliban yang berkuasa ini bisa melindungi dan memberdayakan perempuan dengan seharusnya ya. Siapa sih yang gak tau Coldplay? Nah, Sabtu 18 September 2021 kemarin, mereka nyolek Presiden Jokowi loh di Twitter. Grup musik asal Inggris ini mengajak Presiden Jokowi Dodo untuk bergabung dengan Ban Ki-moon Center, sebuah organisasi internasional yang fokus pada kepemudaan sesuai program tujuan pembangunan berkelanjutan. Ajakan Coldplay ini langsung mention ke akun Twitter Presiden Jokowi, at Jokowi. Mereka juga mengajak Jokowi untuk bergabung dengan Global Citizen Life 2021, yakni kampanye yang dibuat demi perubahan iklim. Chris Martin CS bilang, masyarakat akan ikut membuat komitmen kalau orang nomor satu Indonesia itu mau ikutan kampanye ini. Acara ini serentak dilaksanakan di beberapa kota di dunia dan menampilkan sejumlah pesohor seperti Ed Sheeran, BTS, Elton John, dan Black Eyed Peas. Gak cuma Jokowi loh, Coldplay juga rajin nge-mention pejabat dan perdana menteri lainnya untuk ikutan gerakan ini. Wah, kirain Coldplay nyolek Jokowi karena mau ngajak duet? Hmm, yuk Pak Jokowi diresponse biar krisis ikim bisa teratasi dan Coldplay mau datang konser ke Indonesia. Kabar bahagia datang lagi dari dunia perfilman Indonesia. Film Uni yang disutradari oleh Kamila Andini dapat penghargaan di Toronto International Film Festival 2021. Selamat! Film yang menangkan TIF 2021 platform prize adalah Uni. Uni meraih penghargaan platform prize Toronto International Film Festival pada minggu 19 September 2021 kemarin. Platform prize adalah penghargaan film tahunan untuk film-film bernilai artistik tinggi dan menunjukkan visi penyutradaraan yang kuat. Film Uni bercerita tentang seorang gadis SMA yang terjebak antara melanjutkan pendidikan atau menerima lamaran pernikahan atas tuntutan masyarakat sekitarnya. Ini jadi film ketiga Kamila Andini yang berkompetisi di TIFF dan Uni jadi film kedua dari Indonesia tahun ini yang berhasil memenangkan penghargaan dari kompetisi film internasional bergengsi. Kemenangan film Uni artinya besar sekali untuk kita semua gitu. Saya bisa bilang bahwa sulit sekali sebenarnya untuk membuat film dari South East Asia, sebenarnya dari Asia Tenggara untuk bisa berada di kompetisi utama sebuah festival besar dan terutama memenangkan hadiah utama dari, penghargaan utama dari festival tersebut. Kami juga sekarang sedang membicarakan kapan Uni akan tayang di Indonesia. Tapi kami ingin secepatnya tentu saja, kami juga ingin membagi kebahagiaan kami ini dengan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga bisa di tahun ini, doakan saja. Selamat buat Uni dan seluruh tim produksi filmnya. Keren banget! Jadi nggak sabar pengen nonton deh kalau nanti tayang di Indonesia. Tuh kan, film Indonesia bisa lo bersaing di kancah perfilman dunia. Ditunggu ya karya-karya film anak bangsa lainnya. 5 informasi udah aku bawain buat kamu. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat selalu semuanya ya! Sampai jumpa!